Halo teman-teman superuser kali ini saya mau bahas tentang install Samba server di Debian 9 Samba ini adalah aplikasi server yang memungkinkan kita berbagi file di linux dengan windows oke yang pertama ini kita akan share folder yang bisa diakses secara penuh artinya folder tersebut bisa diubah isinya bisa dihapus bisa ditambah oleh client yang pertama kita install dulu Samba servernya Oke Samba nya sudah terinstall sekarang kita siapkan directory untuk kita share saya buat directory nya di folder home teman-teman bisa membuat directory nya di tempat lain disesuaikan dengan kebutuhan kita berikan akses nya full sekarang kita konfigurasi sampelnya untuk memasukkan directory ini ke dalam definisi share kita masukkan kita masukkan pada baris paling bawah oke 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 ini workgroup ini untuk nama workgroupnya di jaringan, group jaringannya setelah itu ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan kalau sudah kita save jadi ini lokasi folder yang di share path directorynya kita set writeable dia bisa waste, jadi tanpa login, user access full access directorynya setelah kita konfigurasi, kita restart dulu servernya kita cek statusnya pastikan tidak error oke, sudah jalan sekarang kita lakukan pengujian sekarang kita lakukan pengujiannya kita buka nautilus atau file manager kita akses smb ip server oke, ini sudah ada directory server server, kita buka kita buka kita pake anonymous connect oke, bisa diakses ini otomatis termon ya sekarang kita coba buat file oke, lalu kita cek di server harusnya ini sudah masuk oke, berhasil dibuat file dibuat file oke seperti itu untuk membuat server full samba oke, disini ada musim virtual windows xp kita coba akses dari windows oke backslash dua kali kemudian ip server server samba kita buka directory-nya kita coba buat file oke oke berhasil juga membuat file-nya berikutnya kita coba mengkonfigurasi samba untuk akses secara terbatas artinya nanti harus login yang pertama kita buatkan group dulu dengan nama smbgroup lalu buat directory-nya kemudian kita ubah group dari folder yang di share kita ubah permission-nya oke persiapan directory-nya sudah selesai kita konfigurasi kembali samba server-nya oke kita masukkan konfigurasi share-nya oke ini directory-nya rateable yes create mode-nya 770 0 jadi yang punya akses penuh hanya user pemilik directory dan group-nya oke valid user hanya yang masuk ke dalam group smb smbgroup sekarang kita buat user yang bisa akses itu disini dimasukkan ke dalam smbgroup user yang bisa akses sambalnya di server debian ini ada user user amin kemudian kita set password ini password-nya khusus sambalnya bisa berbeda dengan password login-nya gak masalah oke jangan lupa restart service sambalnya oke sekarang kita puji lagi kita lepas mall-nya dulu sld ip server kita accessor login kita pakai register user masukkan password collect oke sudah berhasil login dan termount kita coba buat file lagi oke oke berhasil kita cek di server oke lihat disini user yang membuat file-nya terdeteksi karena tadi harus login oke untuk windows xp-nya agar bisa mengakses sambal yang memiliki apa harus login kita harus konfigurasi dulu kita tambahkan tambahkan 3 baris opsi ini di bawah global setting oke nah kalau tidak ini akan gagal login ke sambal server setelah kita masukkan kita restart service-nya kalau kita coba akses kembali oke share login oke kita buat file oke kita cek kembali lagi server oke datanya ada jadi kira-kira seperti itu konfigurasi untuk sambal server di debian caranya cukup mudah jadi sambal ini memungkinkan kita share file ke mesin windows langkahnya cukup buat directory konfigurasi sambal kita buat definisi directory mana yang akan di share beserta hak aksesnya kita restart kembali servisnya lalu di browse untuk yang memerlukan login kita buatkan sambal group jadi semua user-user yang mau mengakses directory ini dibuatkan user dan groupnya dimasukkan ke dalam group lalu ini definisinya ada valid user-nya hanya user yang ada di dalam group sambal kemudian masukkan ke dalam groupnya restart oke jadi seperti itu cara install sambal server di debia selamat mencoba selamat selamat Terima kasih.